Peringati hari ulang tahun Bayangkara ke-78, Polres Banjarbaru gelar Lomba Mancing bersama rekan media sekota Banjarbaru, Sabtu Sian. Acara digelar di UPT Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru, dengan melibatkan peserta dari internal personil Polres sebanyak 100 orang dan retan media 34 orang sekota Banjarbaru. Kapolres Banjarbaru AKB Pedodi Harsa melalui kabar SDM Polres Banjarbaru, Kompol Tukiman mengatakan kegiatan ini digelar dengan melibatkan rekan media untuk menambah keakraban dan menjalin sinergitas yang lebih kuat. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kasatres Krim Kota Banjarbaru, Ibtu Zufri Muhammad menjelaskan kegiatan dibagi dua sesi, yakni dari internal Polres pada pagi, lalu dilanjut dengan peserta rekan media waktu siang. Lomba mancing ini kita laksanakan dalam rangka peringatan dari Bayangkara yang ke-78 khusus Polres Banjarbaru. Untuk hari ini, tadi sudah dilaksanakan adalah khusus untuk personil, nanti selanjutnya setelah ini khusus untuk media yang peliput seluruhnya di Banjarbaru. Kita untuk melebih akrab itu ya, biasanya media kan teman kita juga yang biasa di Polres untuk keterbukaan Polres Banjarbaru itu. Jadi, dengan hari ini kita sama-sama berkumpul dengan media, supaya kita bisa juga bahagia bersama media, selalu menjalin komunikasi, dan kita juga selalu transparasi kepada media. Kami sediakan semuanya satu jenis ikan, ikan emas. Kami menyiapkan, tadi sudah ada grand price-nya, satu ini sepeda motor, Honda Beat, kemudian juara satu mendapatkan sepeda listrik, juara dua mendapatkan sepeda gunung, juara tiga mendapatkan TV, dan juara empat mendapatkan vulkas. Melalui lomba ini juga, diharapkan untuk ke depannya terjalin komunikasi yang baik, sinergitas yang baik, saling mengerti dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas, baik pelaksanaan tugas Polri maupun pelaksanaan tugas dari rekan-rekan media. Ikan yang disediakan oleh Panitia pada lomba mancing ini hanya satu jenis, yakni ikan emas. Terdapat berbagai macam hadiah untuk juara lomba satu hingga empat, dan undian berupa satu unit sepeda motor bagi yang beruntung. Sojianto, Banua TV Kota Banjar baru melaporkan.